Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Tiada campur tangan politik dalam proseding kebengkrapan Najib kata LHDN Berita sepenuhnya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahwa tiada campur tangan politik Dalam proseding kebengkrapan oleh lembaga hasil dalam negeri LHDN Terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak Peguamkanan hasil Nur Hisham Ahmad berkata LHDN melayan kes Najib sama seperti kes pembayar cukai lain Dan adalah menjadi tanggung jawab agensi itu untuk mengutip cukai daripada pembayar Tiada campur tangan politik Kami menanti sejak Julai 2020 untuk Najib datang Dan berbincang menaik kaedah pembayaran selepas penghakiman terus dikeluarkan Namun beliau tidak berbuat demikian Rakyat akan mempertikai mengapa kami tidak melaksanakan perintah itu Katanya sambil menambah LHDN perlu melaksanakan perintah itu Selepas ia dikeluarkan oleh mahkamah Beliau berkata demikian Semasa berhujat di hadapan Hakim Datuk Ahmad Bace Menerusi aplikasi Zoom Pada pendengaran permohonan Najib untuk menggantung pelaksanaan perintah mahkamah tinggi Untuk yang membenarkan permohonan LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus Terhadap bekas Perdana Menteri itu berhubung pembayaran cukai pendapatan Sebanyak RM 1.69 bilion Pegawam Muhammad Safi Abdullah pula berhujah Najib akan kehilangan segalanya jika notis kebengkrapan yang difailkan terhadap beliau Dibenarkan Beliau akan kehilangan pencen, kedudukan dalam politik dan hartanya juga mungkin dilelong Katanya sambil menambah Najib akan hilang semua yang dibinanya sejak 1976 Muhammad Safi juga berkata mereka telah cuba berunding dengan LHDN berhubung pembayaran RM 1.69 bilion Nomor rundingan itu telah dihentikan dan LHDN meneruskan tindakan dengan memfailkan notis kebengkrapan terhadap Najib Mahkamah menetapkan istin ini untuk memutuskan permohonan itu menerusi email Pada 22 Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi memutuskan bahwa Najib perlu membayar tugakan cukai tambahan LHDN bagi tempoh 2011 hingga 2017 berjumlah RM 1.69 bilion Selepas membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus terhadapnya Penghakiman terus ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan saksi dalam perbicaraan Najib memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu di Mahkamah Rayuan yang menetapkan 16 Jun untuk mendengar rayuannya Mengikut seksion 103 dalam kurungan 2 Akta Cukai Pendapatan 1967 dalam kurungan ITE Seorang yang diperintahkan membayar taksiran itu perlu menjelaskan bayaran itu kepada LHDN walaupun rayuan difailkan Pada 4 Februari lepas kerajaan melalui LHDN telah memfailkan notis kebengkrapan terhadap Najib atas kegagalan beliau Membayar tugakan cukai pendapatan berjumlah RM 1.69 bilion seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi pada Julai tahun lepas Menurut notis itu Najib perlu membayar RM 1.69 bilion dengan kadar faedah 500 setahun bermula 22 Julai 2020 Tarik penghakiman Mahkamah Tinggi hingga 4 Februari 2021 yang berjumlah RM 1.738804.204.16 Sekian isu hot petang ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye-bye